Terima kasih. 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 Jadi secara seluruhan saya sebenarnya dihadapkan dengan dua, dengan landscape sebuah museum besar yang sebenarnya museum yang sangat penting. Jadi museum kontemporer pertama di Belgia yang berpengaruh, artinya disitu ada banyak hal yang ada publik yang secara langsung selalu melihat perkembangannya. Jadi saya ada di berkarya di dua kabinet yang lumayan besar juga. Jadi saya merasa ada di situ sebenarnya seperti pameran bunggal juga, artinya lumayan banyak yang juga dikerjakan. Jadi planningnya sepertinya apa ya, sebenarnya untuk penelitian seperti yang dilakukan, yang lain saya tidak melakukan sebuah riset panjang. Jadi ini memang mutlak artikulasi atau representasi dari gagasan dan dari apa yang saya pikirkan di dalam sebuah karya. Jadi ada beberapa yang misalnya dengan karya yang on the spot disana, seperti gambar-gambar di dinding yang saya buat mengikuti apa yang landscape yang ada. Jadi artinya saya berangkat dengan kosong, saya berangkat dengan kosong dan disana saya mencoba untuk mendistribusikan apa kebutuhannya dan disitu mulai untuk berreaksi untuk kemudian mengunculkan sebuah narasi. Baik itu narasi yang sifatnya sangat linear dan semuanya terhubung atau narasi-narasi yang dibentukkan oleh sebuah cerita-cerita yang terpotong. Tetapi gambarnya menjadi sebuah narasi yang saling-saling sinergis. Jadi seperti halnya dengan moral yang saya buat disitu ada beberapa gambaran tentang aksi kamisan. Saya juga aksi kamisan ini saya representasikan karena ada salah satu performance yang ada di proyek ini yang juga mengangkat tentang aksi kamisan. Jadi saya mencoba untuk merangkai dari proyek secara keseluruhan menjadi satu. Terus ada di bagian yang lain yang di kendeng itu. Nah yang ini saya juga menggambarkan, sebenarnya idenya dari karyanya Karamayani yang dia juga membawa bendera. Tapi ternyata-ternyata memang di sana saya melihat di seberang gedung museum itu ada patung yang juga membawa bendera. Seperti bendera seperti satu yang membawa bendera. Jadi artinya saya coba untuk merenflasikan kinis dengan melihat lingkungannya. Saya melihat lingkungannya, kemudian saya tarik, saya masukkan ke dalam ruang. Lantas, seperti berlainnya dengan pohon, pohon yang ada di sampingnya itu saya sebenarnya sangat sederhana. Ini pohon. Ini sebenarnya sangat sederhana karena saya melihat ada pohon di luar yang sebenarnya. Ini pohon di luar ini saya ingin saya masukkan ke dalam. Saya coba untuk membingkainya dengan batang. Di sini saya melihat ada sebuah, saya coba kontekskan dengan pohon atau sebagai kesuburan. Jadi bagaimana saya mencoba mengrepresentasikan bahwa kekuatan perempuan di situ ada di atas yang perlu dijaga. Terus bagi yang seberangnya saya membuat ada di dua ruang. Ini saya, yang di sini, ini hanya satu ruangan yang berseberangan. Saya juga mencoba untuk mengkoneksikan di situ ada satu bagaimana industrialisasi. dari rencana pabrik semen. Sebenarnya, landscape-nya tentang rencana pembangunan pabrik semen di Pati. Bagaimana reaksi dari ibu-ibu kendang yang mencoba untuk menolaknya dengan mengecor rakinya di depan Parlamen di Jakarta. Jadi, hal ini semuanya jadi satu yang berkaitan seperti itu. dan ini saya kerjakan dengan Tanah Liat. Lantas, mungkin satunya lagi ya Pak Mas Jirang. Ya, ini di ruangan yang berbeda, di kabinet yang satunya lagi. Saya mencoba untuk membuat face up dengan fotocopy sebenarnya. Itu face up-nya dan saya respon dengan Tanah Liat juga. Jadi, bagaimana itu dari karya saya sebelumnya yang merupakan arah asing tentang sholat. Jadi, saya kasih judul The Last Prayer. Jadi, dari sini, dari karya ini saya punya ide untuk membuat performance pada saat permukaan. karena pinggainnya, karena acara itu adalah acara performance. Jadi, itu di luar rencana saya hanya mencoba untuk cari kemungkinan biar bisa lebih beradaptasi, lebih baik seperti itu. Ini beberapa dari sini itu karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Jadi, saya bawa dari sini dan saya pilih dengan Alia untuk kembali. Saya repelasikan lagi di sana. Itu dari karya-karya yang dulu. Karena kalau waktunya sebenarnya sangat tidak cukup kalau saya membuat untuk mengisi ruang sebanyak itu dengan karya-karya yang semuanya baru. Jadi, memang sebagian saya mengisinya dengan karya-karya yang sudah ada. Ini dulu dari karya-karya yang ada di cemeti waktu tahun 2011. Tapi, bagaimanapun konteks dari karya ini sebenarnya tidak jauh. Sampai sekarang juga masih sangat konteksual sekali karena salah satu, pada saat saya yang sedang memasang karya ini, Ramayani baru pulang dari Skandinavia waktu itu, dari Copenhagen atau lain-lain. dan di sana sedang ada aksi besar-besaran tentang operaturan negara untuk memakai hijab seperti itu. Jadi, pada saat saya memasang karya ini juga justru malah yang menarik untuk publik di Belgia, Saya justru karya-karya yang punya jejak atau punya rekaman tentang persoalan Islamisasi. Jadi, bagi mereka sangat banyak yang mereka ingin tahu bagaimana di Indonesia. Karena yang terjadi pada saat pembukaan itu, saya juga tidak pernah berhenti untuk di-interview oleh publik bisa dibilang ya, oleh orang-orang. Jadi, selebihnya masih ada yang lain ya? Ini masih satu ruangan, ini dulu waktu gambar untuk instalasi waktu Biennale Ekuator 1, yang saya lepas dan kemudian saya pasang. Ini sebenarnya yang karya yang baru, jadi ini memang benar-benar karya yang baru saya buat dari sini dan memang saya pasang untuk pameran kali ini. Jadi, untuk semuanya saya membingkainya dengan satu judul, apa ya? Apa di akar ya? Bergalan tanah? Bergalan tanah? Kenapa ya? Saya sendiri lalu pakai nanti dulu ya. Bergalan tanah? Bergalan tanah? Ya. Ya. Jadi itu, mungkin sebenarnya pada dasarnya pameran ini sangat, sangat apa ya, saya sendiri sangat menarik. Karena juga banyak sekali publik dari Rotagen sendiri yang memang punya keinginan tahu lebih banyak gitu. Karena di samping, pada saat opening yang ada di saat yang bersamaan, di satu lantai, itu ada pameran besar dari, yang Alia tadi sempat bilang, Alia Gerhard Richter, yang musliman besar saat ini gitu, yang sangat top hit di dunia. Dan ada satu pameran koleksi dari museum, dan ada satu pameran fotografi fotografer muda yang juga karyanya luar biasa, dan satu pameran tentang performance club. Dan sebenarnya ada satu yang menarik karena ada sebuah hal yang berbeda dari penggambaran secara tema dan secara visual artistik gitu. Dari negara yang jauh gitu, jadi sepertinya, sepertinya ada sesuatu yang baru gitu, dari, 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 dari sebuah, dari presentasi ekshibisi seperti itu. Ya. Mungkin sementara itu dulu, mungkin kalau ada yang lain bisa nambah. Terima kasih. 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 Terima kasih.